Lagi-lagi koedah yang sering saya sampaikan Suami yang baik tidak akan memukul istrinya Walaupun istrinya layak untuk dipukul Karena perilakunya Jadi tidak sampai demikian Dalam pembahasan yang pernah kita sampaikan Juga di kitab adabud islam Disitu disebutkan bentuk Perilaku baiknya suami kepada istri Adalah dia bersabar dengan Perilaku yang kurang baik dari istrinya Namanya pasangan Lagi-lagi tidak ada yang sempurna Kita jangan berharap punya istri-istri yang soleh Sesoleh-solehnya istri kita itu Dia pasti punya kekurangan Walaupun dia adalah seorang hafizah Seorang soleh-solehnya Tetap ada suatu keadaan Dia pasti namanya manusia Manusia berbuat kesalahan itu ada Apalagi namanya hati kita Ini hatinya manusia juga Kadang kalau kita tidak terlalu banyak masalah Ada orang nyakiti kita Kita tidak terlalu masalah Misalnya duit-duit lagi banyak Dari rekening lagi full misalnya Ada orang nyakiti kita Atau misalnya Biasa saja itu Nyenggol kendaraan Oh biasa Tenang saja Tapi kalau sudah lagi mumet Masalah banyak Hutang belum terbayarkan Wah punya lagi numpuk Itu masalah Jangankan buat masalah Nyenggol sedikit Mobilnya sudah marah-marah dia Jadi Kadang kita ini juga Marah kita tergantung Kondisi mood kita juga Ya makanya Jangan langsung Ketika kita punya masalah Dengan pasangan Marah langsung memukul dia Langsung mencaci maki Tidak sampai demikian lah Kita pengen indah dalam rumah tangga Kalaupun ada namanya Kekurangan Kesalahan Ayo barang-barang kita benahi Fokus mencari solusinya Bukan malah fokus mencari Perpecahan lagi Atau keretakan dalam rumah tangga Terima kasih telah mencari